assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali bertemu di bungdio free mining info oke guys kita berbicara lagi mengenai BTJS Bitcoin Satoshi ini lagi ramai banyak sekali ya dimana-mana di media sosial dan Jepongan semua di media sosial ya Oke jadi ada Hai ini di Twitter ada lalu di Hai apa namanya di Hai telegram terus di Facebook banyak ya ini menggambar ini loh saya penasaran gambar ini cuman kalau ada info bisa kau tulisnya di kolom komentar ya komen sebiom ini dapat dari mana ini yang jadi ada Bitcoin Satoshi Bitcoin dan eth yang sedang Hai cheers ya cheers cheers kan sebelum minum biasanya cheers kalau di adatnya orang sana lah ya bukan adat saya nah itu sedang cheers gitu ya nah ini apa ya apakah ada apakah memang ada apa ya agreement atau perjanjian jadi banyak yang me ini mungkin termasuk cocokologi ya ilmu cocokologi jadi eh yang pertama dilihat adalah bahwa sesuai dengan di white paper katanya untuk eteh untuk btcs akan nilainya senilai dengan eth dan orang mengasumsikannya dengan harga atau harga koinnya ya jadi karena eth sudah tinggi makanya eth turun dulu sekarang jadi makanya semua koin itu btc eth merah semua turun sampai nanti btth itu me sampai di posisi yang bisa di jangkau sama btcs nah nanti habis sudah ketemu anggap misalkan di 1000 dollar mereka ketemu di 1000 dollar dan nanti lama-lama mereka akan naik beriringan apakah benar seperti itu Oh maaf disini di luar hujannya jadi mungkin ada suara-suara rintik rintik hujan apakah memang seperti itu ya teman-teman ya saya belum menemukan apa ya yang resminya ya bahwa ini seperti itu gitu arahnya akan kesana ya karena kalau melihat kemungkinan ya mungkin saja gitu tapi terus saya kembali lagi melihat ke white paper di di white paper kan ditulis ya bahwa btcs akan nanti akan senilai dengan eth nah kenapa yang ditulis adalah eth kenapa nggak ditulis dengan btc kenapa ngetis dengan koin yang lain atau kalau perlu nggak usah ditulis dengan menyebutkan nama koin lain gitu kenapa belum malah menapa malah menyebutkan eth nah saya mulai berpikir apakah memang ternyata ya saya nggak tahu ya kalau namanya konspirasi bisa aja kan bikin lagi tuh ini kita bicara di luar ini ya maksudnya kita berpikir bicara mengandai-andai saja ya jadi ya seandainya memang membuat btcs adalah Satoshi Nakamoto itu ya yang memang bikin bikin btc atau yang ya itu kan julukan sebenarnya karena kita nggak tahu siapa nama orangnya sebenarnya atau siapa orangnya sebenarnya jadi julukannya Satoshi atau memang benar seperti itu jadi media bikin lagi saat ini ya itu mungkin saja jadi semua kemungkinan yaitu mungkin ya sampai nanti terbukti ya teman-temannya jadi itu tadi ya pemikiran saya ngapain juga di white paper disebutkan nama-nama Bitcoin lain gitu maksudnya yang menyebutkan bahwa btcs ini akan setara nilainya dengan eth Oke mungkin teman-teman ada komen lain silahkan saja komen di kolom komentar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh